Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wadah Sekoran, NIM 2003-03-01-00, kelas C, semester 3, jurusan Sosologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan tugas review buku ke-8 Perubahan Sosial Budaya yang berjudul Teknologi Perubahan Sosial dan Perilaku Manusia. Baik, langsung saja dengan pertama perspektif. Kondisi fisik kita yang abstrak mempengaruhi pikiran dan emosi kita, sedangkan yang terakhir mempengaruhi kesehatan jasmani dan kesejahteraan secara keseluruhan. Paradigma poseh yang mendasari buku ini didasarkan pada pemahaman bahwa Keberadaan manusia adalah komposisi jiwa, hati, pikiran, dan tubuh dinyatakan sebagai aspirasi emosi, pikiran, dan sensasi. Interaksi tein berdiri dalam simentis untuk interaksi empat dimensi sosik individu, komunik negara, dan place bumi tersebut. Logika multidimensi ini dan empat prinsip universal yang berlaku di dalam dan di sepanjang keduanya akan dilihat di sini. Kesadaran terhadap dinamika multidimensional ini adalah Yang pertama dari empat tahap yang diperlukan untuk perubahan pribadi, tahap yang diperlukan untuk perubahan pribadi, dan dengan ini untuk transformasi skala besar berkelanjutan. Interaksi antara segala sesuatu dan semua orang dapat dipengaruhi dan dioptimalkan. Teknologi dapat mendukung proses tersebut, tidak hanya pada tingkat individu, tetapi secara sistematis sehingga secara besar skala juga. Teknologi dapat berfungsi untuk mewujudkan suatu masyarakat yang terasa dalam ambisi bersama, mengangkat individu untuk memenuhi potensi mereka. Agar ini terjadi, maka kita harus dirancang dan disampaikan dengan hasil akhir dan dalam bannya yang benar. Dan disini kita mulai dengan prinsip-prinsip yang mengatur keberadaan kita, diikuti oleh beberapa dimensi, beberapa dimensi yang mendukung siapakah kita adanya sebagai pribadi dan sebagai sekuiti. Pramer ini mendukung perspektif yang dikembangkan dalam buku. Kesadaran mereka kondisi-kondisi yang mengoptimalkan secara sistematis, berpengalaman dan ekspensi manusia. Dengan ini kita dapat secara tidak sengaja mempengaruhi apa yang kita ketahui semuanya akan terhubung. Dengan cara yang sama, di mana perangkat kamp, kita membentuk kecepatan dan kekuatan dari perangkat lunak yang digunakan pada mereka. Fisiologis diatur mempengaruhi bagaimana dan apa yang kita pikirkan dan rasakan dengan apa yang kita lakukan. Secara konfigurasi, mirip dengan perangkat lunak yang mempengaruhi desain handrabe, baru perubahan kebutuhan dan kemungkinan pengaturan dalam diri kita mempengaruhi kealian dan eksperiensi dalam menteri lingkungan eksternal. Secara bersama, kuda teori evolusi mempengaruhi harapan kita yang mempengaruhi perspektif kita tentang realitas dan dengan demikian reaksi kita terhadapnya. Secara individu dan secara kolektif, kita menentukan jalan yang kita lalui. Setiap langkah mempengaruhi langkah berikutnya. Dan apakah kita menyukai tujuan yang akhirnya bergantung pada kita? Demikian, kurang pada tujuan kita berangkat daripada pada pilihan kita di sepanjang jalan. Tidak pernah terlambat untuk mengubah arah, untuk membentuk keputusan yang benar dan berbelok di persampingan yang paling menjanjikan dan ada gunanya untuk memiliki perkiraan cuaca yang handal dan pemahaman yang kuat tentang keadaan alam yang sedang kita jalani. Dan untuk membersihkan semua peloncangan kita, suatu perjalanan juga berjalan persis seperti yang direncanakan, bahkan sewaktu-waktu faktor-faktor itu sudah dikenal. Meskipun prinsip ketidakpastian sudah dikenal dengan baik oleh para sejarawan dan ekonomi, baik ilmuwan, investor, dan kita masing-masing masih terus mencoba menampilkan hasil masa depan berdasarkan pengalaman di masa lalu. Yang kedua, tentang prinsip. Kehidupan adalah hasil dari logika yang mendahului hukum dan peraturan manusia. Menunjukkan di sini tidak dilakukan dengan tujuan mengubahnya. Dan upaya yang dikerahkan untuk upaya ini akan sia-sia. Maka kita harus belajar tentang gravitasi di sekolah untuk membalikan itu semua. Mengetahui mengapa sebuah apel jatuh ke tanah ketika jatuh tidak membawa kita untuk menghancurkan apel ke karpet untuk membawa kita untuk menghancurkan. Tetapi itu membantu kita memahami mengapa pentingnya untuk berhati-hati ketika membawa fas peralesan ke fas tefil. itu semua akan terhubung dengan suatu ikatan. Tak ada yang terjadi di ruang hampa. Inspilasi yang kita buat menjadi bagian dari grup sikrus. Dominan asfun itu semua yang kita lakukan kecil dan besar memiliki konsekuensi. Dan semua itu memiliki efek riak yang mempengaruhi keberadaan dan menjadi kita secara langsung dan tidak langsung. Yang ketiga individu individu ini kita dapat dilihat sebagai berikut yang pertama itu landasan kehidupan adalah dinamik empat dimensi dan keberadaan individu adalah komposisi empat dimensi arena koleksi yang sama terdiri dari empat dinamision mikro mosk makro dan meta monogis dan kita dapat melihat apa yang terjadi dalam suatu dimensi memiliki dampak pada yang lain yang pertama jiwa jiwa adalah inti dari keberadaan kita mengidentifikasi dan memenuhi tujuan keberadaan kita adalah awal dari penutup kehidupan yang kedua hati hati membuat kita tetap hidup secara motivora dan dalam istilahnya istilah nyata yang ketiga mental mental dan menilai masukan sensorial yang masuk oleh struktur fisik berdasarkan masa lampau hukum mengambil gunik dan membentuk keputusan yang keempat tubuh tubuh ini adalah antar muka fisik antara pikiran dan materi menghubungkan alam internal dan eksternal kita ini adalah saluran yang melaluinya individu-individu mengalami lingkungan mereka dan mengekspresikan diri mereka di dalamnya dan bukian hanya itu dari saya kurang dan lebih saya mohon maaf sebesar-besarnya sekian dan selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh